Ketua Umum PSSI, Eric Thohir memberi jawaban realistis terkait perkara Justin Hubner yang terus ramai jadi perbincangan soal proses naturalisasinya. Seperti diketahui, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sindulingga sebelumnya mengatakan ada permintaan dari pihak Justin Hubner yang tidak bisa dipenuhi PSSI. Sehingga proses naturalisasi pemain keturunan tersebut tak dilanjutkan meski sudah mendapat persetujuan dari DPR RI. Perkara proses naturalisasi Justin Hubner ini memang semakin rumit setelah Piala Dunia U20 batal bergulir di Indonesia. Batalnya Piala Dunia U20 bergulir di tanah air pun berdampak pada beberapa hal, salah satunya terkait proses naturalisasi. Sebab sebelumnya terdapat tiga pemain naturalisasi yang memang disiapkan untuk tim NAS U20 Indonesia tampil di Piala Dunia U20. Tiga pemain tersebut yakni Rafael Struik, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Untuk proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struik dipastikan tak ada masalah dan berjalan mulus. Akan tetapi untuk Justin Hubner tidak lancar. Setelah Indonesia batal sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20, Justin Hubner bahkan mendapat panggilan ke tim NAS U20 Belanda. Ia bahkan telah tampil bersama tim NAS U20 Belanda saat menjalani uji coba melawan tim NAS U20 Perancis. Situasi ini pun membuat PSSI mengonfirmasi ulang ke Justin Hubner dan akhirnya proses naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers tersebut tak dilanjutkan. Eric Thohil pun memberikan respons realistis terkait hal ini. Menurutnya PSSI sudah berupaya semaksimal mungkin terkait proses naturalisasi Justin Hubner. Namun terkait pemain berusia 19 tahun itu mau memperkuat tim NAS Indonesia atau tidak terserah pada pemain tersebut. Eric Thohil menegaskan bahwa ia tak bisa mengubah pikiran Justin Hubner terkait keputusan menjadi warga, negara Indonesia dan memperkuat tim NAS Indonesia. Akan tetapi apabila pemain yang hendak di proses naturalisasinya memilih tak melanjutkan PSSI tak ingin memaksakan. Apalagi Justin sendiri sebelumnya juga sudah main dengan Belanda meski proses naturalisasi sendiri telah dilakukan di Indonesia. Ditambah lagi Indonesia gagal sebagai tuan rumah ajang dua tahunan tersebut. Sehingga tak menuntut kemungkinan Justin memilih untuk membela tim lain. Eric juga menyinggung terkait ada beberapa syarat permintaan dari Justin. Namun ia menegaskan bahwa tak menuduh terkait ada permintaan uang atau yang lain. PSSI juga heran Justin Hubner minta sesuatu. Padahal untuk Indonesia. Area Sinulingga juga mengaku heran mengapa ada permintaan dari Justin Hubner yang membuat PSSI tidak bisa memenuhinya untuk proses naturalisasi. Proses naturalisasi Justin Hubner menjadi warga negara Indonesia resmi dihentikan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh anggota EXCO PSSI, Area Sinulingga. Salah satu faktor PSSI tidak melanjutkan proses naturalisasi adalah karena tidak bisa memenuhi permintaan Justin. Apakah itu uang dengan jumlah tertentu? Area Sinulingga anggan menjawab. Area juga heran apakah ini merupakan kesengajaan Justin atau tidak. Mengingat Justin Hubner juga masih berpeluang membelat imnas U20 Belanda. Sementara itu, Hassani Abdul Ghani, orang yang turut membantu PSSI untuk mengurus proses naturalisasi Justin Hubner masih, menuai harapan bila sang pemain akan bersedia dinaturalisasi suatu hari nanti. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mendapat pasukan untuk meninggalkan budaya naturalisasi dan fokus membina usia muda demi berkembangnya timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh pakar manajemen prestasi olahraga Indonesia, Joko Pekik Irianto. Secara garis besar, Joko Pekik Irianto mendukung rencana besar Erick Thohir untuk melakukan transformasi sepak bola nasional. Apalagi setelah usaha ketua Umum PSSI itu membawa Indonesia lolos dari sanksi berat FIFA akibat batalnya piala dunia U20 di Indonesia. Belum lama ini FIFA mengumumkan akan memberi sanksi berupa pembekuan dana bantuan pengembangan sepak bola yakni FIFA Forward kepada PSSI. Sanksi tersebut dinilai banyak kalangan jauh lebih ringan daripada yang diperkirakan oleh banyak pihak sebelumnya. Joko menyarankan Erick Thohir supaya fokus dalam pembinaan pemain usia muda. Joko mendukung penuh keinginan Erick agar pemain tim nasi Indonesia U20 dikumpulkan dalam pemusatan latihan agar dapat dipersiapkan untuk turnamen besar. Lebih lanjut, Joko juga menyarankan agar PSSI menjalankan berbagai kompetisi usia dini di Indonesia. Selain itu, ia juga menyarankan kepada PSSI untuk perlahan meninggalkan budaya naturalisasi. Menurutnya, budaya naturalisasi dapat hilang dengan sendirinya jika PSSI fokus dalam pembinaan pemain usia muda. Adapun Joko juga meminta agar sarana dan prasarana sepak bola di tanah air mendapat perhatian lebih dari PSSI dan pemerintah. Menurut Joko, idealnya setiap provinsi memiliki satu stadion yang sudah memenuhi standar FIFA. Terima kasih telah menonton!